Akibat digoyur hujan lebat sejak selasa sore, kota Samarinda bagian utara dikepuk banjir. Jalan dan pemukuman warga terendam banjir mencapai ketinggian hingga 1 meter. Warga pun kesulitan beraktifitas akibat kenangan banjir. Beginilah kondisi banjir yang melanda warga kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hujan dengan intensitas tinggi membuat kota bagian utara dilanda banjir. Hujan deras membuat sejumlah permukuman warga dan jalan protokol tergenang banjir hingga 1 meter. Genangan banjir terparah terjadi di kawasan permukuman warga di Mugirejo, Sungai Pinang, dan Jalan Kenangan II yang kerap menjadi langganan banjir saat musim hujan melanda kawasan tersebut. Akibat banjir ini, aktivitas warga sangat terganggu dan sejumlah kendaraan warga mogok karena nekat melintasi genangan banjir. Warga yang menjadi korban banjir hanya bisa pasrah karena lokasi tersebut kerap dilanda banjir ketika hujan lebat terjadi. Sekali itu sudah terjadi seperti ini Pak ya, ya hujan, ya hujan itu. Tapi kalau hujan ini enggak parah, ya hujan. Oh kalau enggak parah enggak naik ke rumah ya? Selama aku di sini kan juga 23 tahun. Pindah ke PINU-PINU, sejak pada deketi TPRI. Pindah ke ini, menek banjiran 7 kali ini juga. Kondisi seperti ini seperti apa Bang? Sudah sering terjadi ya? Sering, Pak. Sering ya? Sering ya. Biasanya paling terdalam? Segini juga. Sepinggang ya? Iya, sepinggang. Dari dibanding yang dulu, dalam mana Bang? Dari yang sekarang ya? Ini sama kan ya. Sepinggang ya? Nah, kondisi seperti ini Bang, apa yang dirasakan Bang? Oke, gimana ya? Agar semua, Pak. Enggak bisa ngapa-ngapain juga? Enggak bisa, tidak banget. Warga berharap perhatian pemerintah agar kawasan ini tidak lagi menjadi langganan banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Kondisi tersebut membuat warga memilih untuk bertahan di lokasi genangan banjir. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, ASO, Andi Marmin, TV1 mengambarkan.